Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore kepada teman-teman semua pada sesi kali ini saya selaku Pak Guru Zahrun akan memberikan tutorial lagi cara di UPI untuk mengisi update profil data wisudawan jadi update profil data wisudawan ini khusus untuk teman-teman yang telah melaksanakan sidang tahap 2 jadi setelah melaksanakan sidang tahap 2 harap teman-teman untuk mengupdate profil data wisudawannya agar nanti pada saat di wisuda teman-teman memiliki nama dan ijasa oke langsung lanjut saja ya kita kunjungi dulu website-nya yaitu siakupi seperti kalau teman-teman mau daftar sidang tahap 1 atau tahap 2 setelah itu masukkan username dengan name teman-teman kemudian passwordnya kemudian klik login nah kita tunggu sebentar nah disini saya telah menuntaskan ujian sidang tahap 1 nah disini syarat-syaratnya dokumen-dokumen apa saja yang dibutuhkan bukan jelas ya kemudian dosen penguji kapan persetujuannya dari prodi dan setelahnya itu saya daftar sidang tahap 2 disini persyaratannya kalau sidang tahap 2 nah SKS-nya IPK saya itu juga 7,8 ya nah ini persyaratan dokumen yang harus dipenuhi kemudian saya persetujuan untuk pengajuan ujiannya tanggal 10 November ujian tahap 2-nya sama pengujiannya masing-masing ya disini saya belum dinyatakan lulus nah karena para dosen pembimbing dan penguji belum mengumpulkan nilai untuk hasil sidang tahap 2 saya tapi sebelumnya itu kita terlebih dahulu mengisi update profil update profil itu tinggal klik saja yang bagian ini ya update profil nah disini teman-teman ada beberapa poin yang belum terisi ya termasuk ini salah satunya tempat tanggal lahir dan lain-lainnya termasuk nama ya nama disini sebelumnya dia huruf kapital semua tapi saya sudah edit menjadi huruf kapital di awal jadi teman-teman yang nanti mengedit update profil kalau bisa format namanya seperti ini jadi di awal itu kapital semua termasuk huruf kedua, ketiga, dan keempatnya itu nah langkah bagusnya dianjurkan kepada teman-teman untuk mengedit huruf besar di awal untuk namanya teman-teman bagaimana caranya? kita klik edit disini ya klik edit nah setelah itu disini kan tadi saya sudah ubah ya jenis kelamin kemudian oh disini foto ya saya lupa bagaimana fotonya tanggal lahir tanggal lahir saya kurang tahu disini 20 Januari sekian-sekian sudah saya isi tempat lahir tempat lahir saya di Bantaeng nah dipilih agama Islam jalur penerimaan reguler ya kemudian beasiswa dari BPI jadi tulis beasiswa pendidikan Indonesia karena saya dibiayai oleh LPDP puslabdik melalui beasiswa pendidikan Indonesia ukuran toga disini teman-teman silahkan isi ukuran toganya yang mana yang teman-teman dirasa pas ya di badannya saya enggak tahu ukuran saya apa ya L atau Excel ya nah disini saya keterangannya saya belum menikah kemudian nomor telpon enggak usah disiak atau bisa di apa namanya di double aja ini nomor telpon saya kode post 92451 sudah benar ini nama email kemudian tahun lulus dari Universitas Negeri Makassar artinya kampus awal saya ya kampus awal saya itu saya lulus kapan ya tunggu saya cek dulu ini tahun lulus saya 2016 pekerjaan lain-lain apa ya saya bekerja sebagai pegawai negeri sipil nah disini abstrak teman-teman ya abstrak tesisnya teman-teman di copy ke sini nah disini ini abstrak saya dalam bentuk bahasa Indonesia nya kita langsung copy kan aja copy copy sup disini nah sudah wala ini file judul dengan file abstrak disini dia bentuk dokumen yang terpisah jadi dibuatkan ini file judul sampulnya kemudian disini file abstrak terpisah setelah saya copy abstraknya saya enter kemudian saya tidak lupa juga copy keywordnya ya keywordnya di copy kemudian di enter lagi jangan lupa jangan lupa masukkan ini abstrak dalam bahasa inggrisnya nah copy paste nah jadi di atas abstrak indonesianya di bawah abstrak bahasa inggrisnya saya lupa enter ya nah kayak gini selanjutnya kita upload file judul ya yang tadi ini saya sudah pisah kita klik browse nah ini saya sudah pisah jadi dia filenya dalam bentuk sampul aja ya kayaknya ya dan ini abstrak file abstrak aja yang ditesis contohnya kayak seperti ini nah ini judul tesis sampulnya saja gini kan saya juga sertakan di bagian bawah sih ini kemudian yang kedua itu abstraknya saja kayak seperti ini nih dua halaman abstrak bahasa indonesia dan abstrak bahasa inggrisnya ini di upload ya teman-teman ya oke kita open yang tadi apa tadi pertama ya judul ya judul tesis kita open sudah selanjutnya abstrak kita kita open nah sudah di upload oke selanjutnya klik di upload disini teman-teman ya bismillah nah ini 100% udah selanjutnya ini abstrak tesisnya kita upload bismillah tuh oke kan udah nah selanjutnya oh iya disini ukuran toga jangan sampai teman-teman salah pilih ya ukuran toga yang saya pilih disini L karena dulunya baju saya itu ukurannya XL ya tapi semenjak tinggal di Bandung berat badan saya turun jadi kayaknya saya cocoknya pakai toga ukuran L deh atau saya khawatir yang telah-telah terlalu besar ya saya pakai XL aja dah takut nanti kekecilan ya mending kebesaran daripada kekecilan ya gak apa-apa lah kemudian saya upload jangan lupa teman-teman upload foto ya nah ini upload foto untuk isodanya kenapa disini file size axis maksimum oh emang ini berapa giga saya punya oh 4 giga kita compress dulu ya teman-teman ya oke kalau mau compress tinggal ke ini aja paint paint kemudian kita file buka file open yang tadi ya gambar tadi ya ini oh terlalu besar nah kita tinggal resize aja teman-teman ya saya pakai resize-nya disini pakai pixel nah karena tadi ukurannya 9000an gigabyte itu bagaimana kalau kita resize ke angka 2000 aja oke angka 2000 nah udah ini kita klik save kita replace aja yes nah itu size-nya tadi sudah berkurang ya teman-teman ya itu kan menjadi 1,27 megabyte oke selanjutnya kita upload kembali kita close kita kesiap nah kita klik image ini ya nah yang tadi ini kan ukurannya 1,27 megabyte kita klik open upload nah udah kan ini nah setelah selesai kita klik tanda centang ini ya klik tanda centang ini data sudah di update sudah lengkap semua kalau ini di kosongkan aja jadi ini juga di kosongkan sudah klik ini data sudah di update klik simpan bismillahirrahmanirrahim terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati